Saudara hujan yang mengguiru kota Batam beberapa waktu terakhir membuat sejumlah lokasi, khususnya pemukiman warga di Batam mengalami banjir. Guna menangani hal tersebut, pemerintah kota Batam melalui Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air melakukan normalisasi drainase di sejumlah titik. Kepala Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Batam, Yuma Snur mengatakan seluruh alat berakit yang dimiliki dinasnya telah dikerahkan untuk menormalisasi saluran air terutama di kawasan pemukiman warga. Seperti di perumahan Kartini Raya 2, Pondok Pertiwi, Taman Harapan Indah, Kecamatan Sekupang. Selain itu, alat berat juga dikerahkan untuk normalisasi drainase di perumahan Kodim, Kecamatan Batu Aji. Di perumahan Kodim juga dibuat kolam retensi serta tanggul supaya tidak membendung air di saat musim hujan datang. Selain normalisasi drainase, BMSDA Kota Batam juga melakukan pelebaran drainase sampai ke batas perumahan warga. Guna menentukan titik batas, BMSDA Batam juga berkoordinasi dengan bagian lahan BP Batam. Ya karena memang sekarang secara umum semua alat kita sekarang sedang bergerak di lapangan termasuk di perumahan Kodim Batu Aji. Tuan TV juga, kita lagi di sana juga sekarang. Jadi di perumahan Kodim Batu Aji itu, selain kita melakukan normalisasi, kita juga membuat kolam olakan yang besar. Jadi untuk lokasi baik sekupang ini, maupun perumahan Kodim Batu Aji, itu kita sudah bersama-sama dengan BP Batam turun dengan bagian lahan untuk masalah kepacian. Ini kan drainase ini kita lebarkan nih, yang di sini. Jadi batas mana yang memang menjadi batas PL masyarakat, ya sampai di situ yang kita lebarkan. Dan drainase ini seperti itu. Penanganan banjir tak hanya dilakukan di dua kejamatan ini saja. Normalisasi drainase juga dilakukan di banyak daerah lain di kota Batam. Demikian Aloisius Andiwardana melaporkan dari Batam.